Tujuh kambing milik warga Desa Tempur Kabupaten Jepara tewas ditergam hewan buas dalam waktu sepekan terakhir. Warga menduga kambing miliknya dimangsa macan tutul yang habitatnya di Pegunungan Muriah. Sejumlah ternak kambing milik warga Dukuh Duplak Desa Tempur Jepara Jawa Tengah ini ditemukan mati dengan luka gigit pada leher. Saat ditemukan, posisi kambing masih berada di dalam kandang. Dilihat dari luka ternak, warga menduga ternak mereka mati akibat diserang macan tutul yang habitatnya masih ada di Pegunungan Muriah. Diduga macan tutul tersebut kesulitan membawa kabur kambing yang akan dimangsa karena kondisi kambing yang terikat dan kandang dipagar rapat. Setidaknya terdapat tujuh kambing milik warga yang tewas dalam sepekan terakhir. Teror serangan hewan buas ini sempat membuat warga waswas karena sebagian besar warga memelihara kambing. Kejadian itu pas hari Jumat itu 5 ekor Terus hari Senin itu 2 ekor Kambing semua Terus malam selasa itu 1 ekor ayam Pihak desa telah melaporkan peristiwa ini ke aparat kepolisian dan TNI hingga Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jawa Tengah. Warga dihimbau untuk selalu waspada karena dengan kondisi ekosistem alam yang telah rusak membuat hewan buas akan mencari makan ke pemukiman warga. Ya kami selaku bagian kamtik mas tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwasannya dengan kondisi seperti ini kemungkinan alam yang sudah berubah dengan ekosistem dan hewan-hewan yang lain mungkin sudah sedikit berkurang otomatis rantai makanan terputus Jadi yang merasa memiliki hewan ternak baik itu ayam, entok, ataupun kambing jadi itu lebih waspada Pasca kejadian tersebut warga setempat melakukan penjagaan keliling setiap malam untuk mengantisipasi kemungkinan datangnya binatang buas ke permukiman Pada tahun 2013 silam, warga pernah berhasil menangkap macan tutul dan diserahkan ke BKSDA setelah memangsa kambing Dari Jepara, Alip Sutarto, Ainews melaporkan